Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai khasiat cengkeh, yaitu mengenai manfaat cengkeh dalam dunia spiritual dan metafisika. Cengkeh, merupakan salah satu rempah yang banyak dihasilkan di bumi Nusantara. Rempah dengan bau khas ini bahkan dianggap oleh sebagian orang memiliki nilai yang lebih berharga daripada emas. Selain itu, cengkehlah juga yang membuat bangsa kita pernah dijajah oleh Eropa. Sisi lain dari cengkeh yang tidak banyak diketahui oleh orang, bahkan mungkin juga termasuk panjenengan, adalah cengkeh menyimpan kekuatan gaib di dalamnya, yaitu sebentuk energi alami maskulin yang bersifat pelindung dan panas seperti layaknya api. Terlebih lagi, cengkeh juga dipercaya melambangkan naungan dari planet Jupiter. Berikut ini adalah beberapa manfaat cengkeh di dalam dunia spiritual dan metafisika, di mana pada urutan pertama, adalah untuk menghilangkan gosip atau rumor negatif yang berkaitan dengan panjenengan. Apabila panjenengan merasa bahwa akhir-akhir ini banyak mendengar kabar atau gosip miring tentang diri panjenengan sendiri, maka ada suatu cara yang bisa ditempuh secara metafisika untuk menghentikan hal tersebut. Cara yang pertama, yaitu tumbuklah sejimpit cengkeh sampai halus, dan ketika menumbuk cengkeh tersebut, panjenengan harus fokus terhadap gosip yang sedang menyebar itu. Kemudian, taburkan bubuk cengkeh tadi pada bagian bahu kanan, bahu kiri, badan depan, dan badan belakang. Ritual ini dilakukan setiap kali hendak keluar rumah. Cara yang kedua, sebagai ganti dari bubuk cengkeh, panjenengan bisa juga menggunakan minyak cengkeh yang banyak dijual bebas di luaran sana. Oleskan minyak tersebut pada bahu kanan, bahu kiri, dada depan, dan punggung belakang setiap kali panjenengan hendak keluar rumah. Jika niat dan keyakinan panjenengan cukup kuat, maka hanya dalam waktu satu minggu saja, gosip dan rumor tersebut akan tiba-tiba saja berhenti dan hilang dengan sendirinya. Manfaat cengkeh dalam dunia spiritual dan metafisika urutan yang kedua, adalah sebagai media untuk mengundang pembeli. Jika panjenengan adalah seorang pemilik warung atau toko yang ingin dagangannya bertambah laris, maka dengan menonton video ini, panjenengan akan memperoleh satu ilmu baru lagi secara gratis. Aroma cengkeh jika dikombinasikan dengan aroma jeruk, dipercaya akan mampu meningkatkan vibrasi energi pada suatu tempat, sehingga, jika ditempatkan di dalam suatu warung atau toko, akan bisa memancarkan kekuatan magis untuk mendatangkan para pembeli yang lebih banyak lagi. Caranya, adalah dengan menancapkan sejumlah cengkeh pada buah jeruk yang berwarna orange. Sekali lagi, jeruk yang berwarna orange, bukan kuning apalagi hijau, dan setelah jeruk tersebut terlihat seperti bola berduri, simpanlah dekat dengan tempat panjenengan menyimpan uang. Kombinasi antara aroma jeruk dengan cengkeh, akan menghasilkan suatu energi yang bisa mendatangkan kelimpahan dengan cara melipat gandakan energi uang, sehingga secara ajaib, akan memperbesar aliran uang yang masuk. Namun demikian, panjenengan harus tetap memohon kelancaran kepada Tuhan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pembeli. Manfaat cengkeh dalam dunia spiritual dan metafisika urutan yang ketiga, adalah untuk mengusir energi negatif dan mendatangkan keberuntungan. Jika panjenengan sering mengalami perasaan tidak betah di rumah, atau malah sering bertengkar dengan anggota keluarga yang lain tanpa alasan yang jelas, mungkin saja di rumah tersebut banyak terdapat energi negatif yang mengendap. Untuk menanggulangi hal semacam itu, maka dalam waktu seminggu sekali, panjenengan bisa membakar tujuh tangke cengkeh yang sudah benar-benar kering, dan biarkan asapnya menyebar ke seluruh ruangan. Akan tetapi jika tidak ingin repot, maka hal tersebut bisa digantikan dengan membakar tiga batang dupa aroma cengkeh, dan dengan melakukan hal itu, panjenengan tidak hanya akan membuang energi negatif dari dalam rumah, namun juga akan mendatangkan berbagai bentuk keberuntungan dan kebahagiaan. Manfaat cengkeh dalam dunia spiritual dan metafisika urutan yang keempat, adalah sebagai jimat untuk pengasihan. Jika panjenengan sedang menaksir seseorang dan hingga sekarang belum membuahkan hasil, maka panjenengan akan terbantu dengan video ini. Caranya, adalah dengan menulis nama panjenengan dan target secara lengkap pada selembar kecil kertas putih, kemudian taruh dua tangke cengkeh di atasnya dan berikan satu tetes minyak mawar. Lipat kertas berisi cengkeh tersebut dengan rapi kemudian simpan di dalam dompet, dan agar energi panjenengan dengan target cepat menyatu, maka panjenengan harus sering membawa dompet tersebut sedekat mungkin dengan si target, dan ritual cengkeh untuk pengasihan ini paling baik dibuat pada waktu malam anggorokasi atau malam selasakliwon. Manfaat cengkeh dalam dunia spiritual dan metafisika yang kelima, adalah sebagai penolak bala pada bayi yang baru lahir. Sudah dijelaskan pada awal video bahwa cengkeh memiliki energi gaib yang bersifat pelindung dan juga panas, sehingga hal ini pada zaman dulu, sering dimanfaatkan sebagai penolak bala pada bayi yang baru lahir, terutama untuk menolak gangguan-gangguan dari makhluk yang tak kasat mata. Jika bayi di rumah panjenengan sering menangis di malam hari tanpa alasan yang jelas, maka cobalah untuk memasukkan sejimpit cengkeh ke dalam kantung kain berwarna hitam. Kenapa hitam? Karena warna hitam dipercaya akan melipat gandakan kekuatan dari energi cengkeh tersebut, dan kemudian, taruhlah kantung tadi di dekat bayi yang sedang tertidur. Selain akan melindungi bayi dari energi negatif, menurut penelitian, aroma khas dari cengkeh juga dapat meningkatkan kualitas tidur, sehingga, akan membuat badan menjadi lebih segar dan bugar ketika bangun pada keesokan harinya. Manfaat cengkeh dalam dunia spiritual dan metafisika yang ke-6, adalah untuk menyeimbangkan cakra solar plexus pada tubuh manusia. Cakra solar plexus, merupakan salah satu dari tujuh inti kekuatan gaib yang terdapat di dalam tubuh halus manusia. Letaknya tepat di atas batas pusar, cakra ini berwarna kuning dan diibaratkan seperti api yang menjadi sumber energi kehidupan manusia. Jika terjadi ketidakseimbangan pada cakra solar plexus, akibatnya, panjenengan akan menjadi orang yang rendah diri, minder, tidak bisa mengendalikan emosi, dan tidak memiliki semangat serta motivasi. Kondisi tersebut, bisa diperbaiki dengan rutin mengkonsumsi air seduhan cengkeh. Caranya adalah seduhlah tujuh batang cengkeh pada secangkir air panas, dan minumlah ketika sudah hangat sebanyak sehari sekali setiap pagi sebelum makan. Manfaat cengkeh dalam dunia spiritual dan metafisika urutan yang ke-7, adalah sebagai media untuk memperkuat kemampuan supranatural. Apabila panjenengan merasa memiliki bakat supranatural yang terpendam, maka, bakat tersebut bisa ditingkatkan melalui rutin bermeditasi dengan berfokus pada aroma cengkeh yang dibakar. Aroma cengkeh pada saat meditasi, selain akan membuat panjenengan mudah mencapai hening, juga dipercaya mampu membuka gerbang dimensi agar bisa berkomunikasi dengan dunia lain termasuk dengan para leluhur. Namun untuk mencapai hal ini, tentunya harus menguasai dahulu kemampuan untuk bermeditasi secara benar. Demikianlah 7 manfaat gaib cengkeh dalam dunia spiritual dan metafisika. Semoga dengan adanya video ini, panjenengan akan semakin teredukasi dan bertambah wawasannya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!